3. Istilah Unik Tradisi Sunda Jelang Ramadhan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim memiliki banyak tradisi jelang ramadhan. Bukan hanya kata-kata menyambut bulan ramadhan saja yang ramai, tradisi khas menjelang bulan ramadhan juga enggak kalah ramai. Tradisi-tradisi ini bisa ditemui di hampir semua penjuru tanah air. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini masih terpelihara sampai sekarang. Biasanya masyarakat akan menggelar acara-acara menyambut bulan puasa dengan sangat meriah. Walaupun caranya berbeda-beda, tradisi menyambut bulan ramadhan di Indonesia ini memiliki semangat yang sama. Begitupun untuk masyarakat Sunda, sangat beragam tradisi dan nama-nama unik menjelang ramadhan. Di antaranya, 1. Munggahan Acara ini biasanya dilakukan pada akhir bulan syaban, satu atau dua hari menjelang ramadhan. Bentuk pelaksanaannya bervariasi, umumnya kumpul bersama keluarga dan kerabat, makan bersama dan saling bermaafan serta berdoa bersama. Munggahan berasal dari bahasa Sunda, unggah yang berarti naik, yang bermakna naik ke bulan yang suci atau tinggi derajatnya. Selain itu, ada pula yang mengunjungi tempat wisata bersama keluarga, berziarah ke makam orang tua atau orang saleh, atau mengamalkan sedekah munggah, sedekah pada hari menjelang bulan puasa. Tradisi munggahan dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah untuk membersihkan diri dari hal-hal yang buruk selama setahun sebelumnya dan agar terhindar dari perbuatan yang tidak baik selama menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan. 2. Cucurak Di Bogor, Jawa Barat, tradisi cucurak menjadi bagian tak terpisahkan dalam menyambut ramadhan. Secara turun-temurun, tradisi itu terus dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini. Cucurak atau curak-curak dalam bahasa Sunda memiliki arti senang-senang atau bersenang-senang. Dalam tradisinya, cucurak dilakukan dengan berkumpul bersama keluarga besar atau kolega. Hal yang membuat tradisi cucurak semakin menyenangkan adalah adanya hidangan makanan sederhana seperti nasi liwet, tahu tempe, ikan asin, serta lalapan, dan sambal yang disajikan di atas daun pisang. Hidangan itu kemudian dinikmati bersama-sama secara lesehan. Dalam masyarakat Sunda, cucurak bukan hanya sekedar kegiatan kumpul-kumpul dan makan bersama. Tradisi ini dimaknai sebagai bentuk silaturahim. Cucurak juga mengajarkan cara untuk mensyukuri rejeki dan saling berbagi. 3. Papajar Masyarakat muslim Sunda khususnya di Sukabumi dan Sianjur memiliki tradisi unik dalam menyambut Ramadan. Tradisi tersebut dinamai Papajar yang konon katanya sudah ada sejak abad ke-16. Papajar berasal dari kata mapang pajar atau fajar. Dalam bahasa Sunda, istilah ini cukup tua untuk menyebut kemunculan sesuatu misalnya serangenge, tilangit, tangara, raja papajar, dan lain-lain. Jika pajar identik dengan terbitnya matahari, maka papajar merupakan sambutan untuk terbitnya bulan Ramadan. Biasanya kegiatan papajar diisi dengan rekreasi dan makan-makan sepekan sebelum bulan puasa. Kegiatan papajar warga Sukabumi biasanya dilakukan di Palabuhan Ratu, Salah Bintana atau beberapa tempat wisata lain. Para keluarga membawa makanan sambil menggelar tikar dan makan-makan bersama. Terima kasih telah menonton!